Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, berjahat berjahat. Kenapa? Anjani, nenek jatuh. Perhatian saya tersentak dengan panggilan anak kecil yang memanggil nama Anjani dan memberitahu keadaan neneknya. Supaya lebih cepat, saya membantu dengan mengantar ikannya menggunakan sepeda motor. Tatapan panik dari Anjani sangat tergambar jelas di mukanya. Wajah yang tersenyum berubah seketika menjadi kekhawatiran. Di mana rumahnya? Yang ini, Kak. Ini? Iya. Ya Allah. Saat saya dan Anjani tiba di rumah, saya melihat neneknya terjatuh di lantai. Dan saya pun langsung buru-buru untuk menolongnya. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa? Ini kenapa, Nek? Kena jatuh. Jatuh? Ya Allah, ya Rabbi. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Sayang, ya. Ya Allah. Nek, mau ngapain tadi? Mau nyayur. Orang takut lu pulang sekolah belum nyayur. Oh, neneknya capek. Udah makan belum, nenek tadi? Belum. Ya Allah. Semelambung kali ya? Lemes ya? Iya kali. Alhamdulillah. Neneknya Anjani nggak terluka. Untung aja tadi kita naik motor. Jadinya bisa lebih cepat deh sampainya. Nek, kenalin nih, Kasian. Ayo, Assalamualaikum, Nek. Kenalin, saya Jan Galfit. Oh, nenek tadi lemes. Iya. Nek lagi memasak sih. Tadi kan ada berantakan terong-terong gini. Iya, nenek jatuh. Aduh, Nek. Kan udah Anjani bilang. Ntar masaknya. Kalau Anjani udah pulang, entar jadi memasak. Nenek kesian. Nggak bisa kalau Anjani pulang tunggu masak dulu. Capek. Jadi hari ini emang rencananya mau masak apa, Nek? Memasak sayur asem. Sayur asem. Oh, emang kalau misalkan kesukaannya Anjani, emang sayur asem. Iya. Anjani bikin minum lu tuh buat Kakak Chan tuh. Iya, gitu. Jadi sini biar saya bantuin. Kalian ini berantakan soalnya. Iya. Ini kacan dibinum dulu. Oh iya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Maaf ya, Nek. Nah, ibu itu doang. Nah, iya disuapi. Kasiannya neneknya lagi lemes. Neneknya makan dulu. Sedikit aja, Nek. Bismillah. Anjani, kamu tinggal di rumah ini cuma berdua sama nenek. Bertiga sama adek. Jadi emang, ya hari-harinya orang tua di sini adalah nenek. Iya. Gitu. Nah, tadi aku lihat maaf nih. Kamu ketika dapet kabar dari orang yang ngabarin kamu kalau nenek jatuh, kamu kayaknya khawatir banget. Itu kenapa tadi aku lihat? Syok aja seolah-olah kan takutnya nenek ngapa-ngapa. Soalnya kan hanya hidup sama nenek gitu. Ya Allah. Nah, emang maaf bapak ibu kamu di sini juga tinggalnya? Kalau bapak sudah tidak ada. Cuman kalau ibu ikuti ini ya. Suami barunya. Oh, ya Allah. Jadi emang tidak tinggal di sini lagi ibu ya? Ibunya ya? Kalau bapak, maaf. Sudah meninggal berapa tahun yang lalu atau baru? Sudah besok hampir 10 tahun. Oh, besok 10 tahun? Iya. Kenapa dulu meninggalnya? Di catok pula. Ya Allah. Bapak lagi main ke sawah atau seperti apa? Lagi nonton TV, lagi nonton TV kan terus ke tiduran. Terus hampir subuh tuh jam 3-an di catok pula. Pas mau dibawa ke rumah sakit terus enggak nyanda. Ya Allah, ya Allah. Ya namanya takdir ya, enggak ada yang tahu ya. Iya. Kalau nenek sendiri, Anjan ini sosok anaknya seperti apa sih nih kalau aku boleh tahu? Anak yang baik, penurut, teman nenek. Kalau keperintahan nenek udah iyah aja gitu. Jadi nenek emang udah rawat Anjan ini dari kecil nih berarti? Iya, dari kecil. Dari umur berapa nih dulu? Umur berapa ya? Dari aku kelas 3. Kelas 3 SD. Sampai sekarang. Berarti udah cukup lama ya. Jadi bisa dibilang ya kamu lebih deketnya sama nenek ya. Jadi pengganti dari ibu dan juga papa kamu yang sudah tidak ada gitu. Tapi kalau ibu sendiri masih sering ke sini? Masih, Kak. Masih sering sekali ya? Masih sering main juga. Oh gitu. Tapi ya mungkin namanya mungkin setiap hari yang deket sama nenek. Jadi kedekatannya beda mungkin kali ya? Beda ya? Nah kalau misalkan dari nenek sendiri, abis ini yang nenek harapkan dari seorang Anjani ke depannya? Ya, pengen sama barang desuses, jadi orang yang benar. Tapi kalau nenek sendiri dirubah kerjaannya sebagai ibu rumah tangga atau ada dagang juga nih? Enggak. Sama hanya kuli gitu. Kuli nandur, kadang di sawah, sawah dewek gitu, nyawa. Walaupun sawahnya yang sawah orang gitu pun kita nyawain. Tapi tadi aku lihat si Anjani sangat luar biasanya ya apun sekarang Anjani belajar juga nih di sekolah alam, tapi beliau ini juga belajar berbisnis ya? Iya. Dengan jualan tadi Sosis Bakar, Akroni juga gitu. Kamu seharinya dapetnya berapa? Kalau aku boleh tahu. Kayaknya 10 ribu atau 20 ribuan gitu. 10 atau 20 ribu? Iya. Terus duitnya kamu pakai buat apa? Ada nggak duit sebagian yang kamu dapetin dari hasil jualan itu kamu buat kebutuhan nenek juga, kebutuhan keluarga? Ada, Kak. Ada juga? Iya. Tapi kadang-kadang misalkan dalam sehari tidak cukup nih, kurang. Suka sedih nggak sih rasanya? Sedih. Apa sih harapan kamu mungkin buat nenek, buat adik-adik kamu mungkin sekarang selama ini kamu bantu dari segi keuangan gitu. Sayang nggak sih kalian maksudnya kamu sama nenek, sama adik kamu sesayang apa sih kalau aku boleh tahu. Sayang aja gitu sama adik-anak kakak sama nenek. Setelah kan hanya dia aja yang ada. Jadi selama ini kamu jualan makanan kayak tadi gitu tujuhnya salah satu buat mereka juga? Iya. Masya Allah ternyata sebesar itu rasa sayangnya Anjani terhadap neneknya. Sungguh anak yang sangat mulia. Anjani, Anjani. pas saya dan Anjani lagi ngobrol tiba-tiba ada ibu yang manggil nama Anjani. Anjani, Anjani nggak kesawa. Kesawa, Bita Pintar. Aku lagi nyuapin nenek dulu. Yaudah, ditinggal ya. Iya. Jadi kamu mau kesawa? Iya, Kak. Jadi kamu siap-siap aja disini biar nenek aku yang nyuapin. Tapi aku biar nenek nggak apa-apa. Biar aku aja, nggak apa-apa. Kamu siap-siap, Sarna. Kasian, aku udah siap nih. Yuk kita udah angkat. Oh, iya boleh. Nek, kalau aku tinggal nggak apa-apa. Aku mau pergi sama Anjani ikut ke sawah. Iya, nggak apa-apa. Apa-apa ya. Nenek makan sendiri bisa ya? Iya, bisa. Yaudah, kayak gitu. Aku paham itu ya, Nek. Ya. Assalamualaikum. Karena Anjani pengen pergi ke sawah untuk nandur padi, jadi saya memutuskan untuk ikut ke sawah. Hmm, lumayan kan Sobat Safar? Dapat foto yang bagus nih. Oh iya, tadi kata ibu-ibu yang pengen ngajakin kamu ke sawah, katanya pengen nandur. Iya. Nandur itu apaan? Itu, Kak, yang ada di bubuahan. Itu manggur. Bucanda aja. Salah. Nandur itu tuh ini, yang nggak ada kerjaan. Nanggur. Bucanda aja. Tapi serius, apa sih artinya nandur? Itu, Kak, nanem mundur. Oh, nanem mundur. Oh, pantasan tadi kan ibu-ibunya bawa kayak padi-padian gitu ya? Iya. Nandemnya mundur gitu? Iya, nandem mundur. Oh gitu. Kenapa nggak nanem maju sih? Kelar-kelar-kelar. Maksudnya? Masa naju, mundur lah. Lihat aja, Kak, ntar nanti. Oh, kalau nanem mundur kan gini? Iya. Nanem maju gini? Iya. Apa bedanya? Sama aja, Tadam juga. Beda-beda. Kalau penasaran, ke sana aja ya? Iya. Udah. Yuk. Salut banget saya sama Anjani. Walaupun anak seumurannya menghabiskan waktu untuk main, dia malah mau berusaha untuk mencari rezeki. hebat. Terima kasih.